Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Saudara Ibran sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Di usung jadi baca Wapres Prabowo, pengamat menilai langkah instan politik Gibran merusak kaderisasi partai. Mahkamah Konstitusi tolak gugatan batas maksimum usia Capres-Cawapres 70 tahun. Pengamat menilai putusan MK syarat konflik kepentingan pribadi. Perang Israel-Palestina kian panas pasca serangan bom Israel ke rumah sakit Al-Ali, Gaza. Halo Saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mersi Tirayo, inilah berita pertama. Baca Pres Prabowo Subianto umumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai baca Wapres Koalisi Indonesia Maju dan akan mendaftar pil pres di KPU Rabu 25 Oktober 2023. Pengusungan Gibran pasca putusan MK batas usia Capres-Cawapres pun menuai polemik. Pengamat menilai langkah instan politik Gibran merusak proses kaderisasi di partai politik. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Bagai Gayung bersambut, usai Presiden Jokowi merestui langkah politik Sang Putra Sulung, Gibran Rakabuming Raka. Baca Pres Prabowo Subianto umumkan Gibran sebagai baca Wapres Koalisi Indonesia Maju. Prabowo dan Gibran akan mendaftar Rabu besok 25 Oktober 2023, hari terakhir pendaftaran di KPU. Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029. Dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Dan pada tanggal 25 Madi Rabu kita akan daftar di KPU. Pengusungan Gibran sebagai baca Wapres Prabowo pun jadi sorotan. Pasalnya Gibran terdaftar sebagai kader PDI Perjuangan yang mengusung baca pres Ganja Pranowo. Saya akan mengikuti mekanisme yang ada ya. Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin. Mbak Puan dan Pak Arsyat. Sementara itu adik Ipar Gibran, Wali Kota Medan, Bobi Nasution berharap tak dilema sebab dirinya berstatus juru kampanye Baca Pres Ganja Pranowo. Selamat pastinya, dan mudah-mudahan lancar nanti sampai hari pemilihan. Mas Gibran kan sama Mas Pranowo, sementara Mas juga ditunjuk sebagai juru kampanye Baca Kanja. Itu bagaimana? Tidak dilema nanti Mas? Apa? Tidak dilema nanti. Mudah-mudahan nanti tidak dilema. Ada rencana pindah partai Mas? Bagaimana? Ada rencana pindah partai? Waduh, langsung pindah-pindah aja. Nantilah, nanti. Pengumuman Gibran Maju Cowa Pres hanya berselang beberapa jam setelah Jokowi menyatakan restunya untuk Gibran di setelah peringatan hari santri di Surabaya, Jawa Timur. Jangan cocok gak Pak? Pak Gibran jadi Pak Cowa Pres, Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Mohamim cocok. Pak Kajar dengan Pak Mabu cocok. Pak Prabowo juga cocok. Jangan, jangan, jangan. Keputusan semuanya karena sudah. Bapak sejujung gak Pak? Karena sudah, 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 sudah bewasa. Jangan terlalu bercampuri perusahaan. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestu. Berespons Jokowi yang tidak secara tegas nyatakan dukungan keganjar, meski sama-sama kadar PDIP, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani memberikan apresiasi. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya Pesta Demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Namun, langkah instan politik Gibran dinilai merusak proses kaderisasi di partai politik. Harusnya proses kandidasi itu betul-betul membuka ruang bagi kader-kader terbaiknya, yang berpengalaman, yang sudah bekerja habis-habisan bagi partai. Dalam catatan kita semua, Gibran itu kan pemain baru di partai ya, yang kemudian dia baru ditugaskan menjadi wali kota. Sulit untuk dipungkiri bahwa ini bagian dari jejak tangan Pak Presiden Jokowi untuk memuluskan sehingga fase-fase itu terlewati. Survei Litbang Kompas menunjukkan respons publik terhadap majunya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo-Subianto. Dalam survei via telepon terhadap 512 responden di 34 provinsi per 16 hingga 18 Oktober, 60,7 persen responden menyatakan terpilihnya Gibran melaju di Pilpres sebagai politik dinasti. Sementara, 24,7 menyatakan bukan bentuk politik dinasti, dan 14,6 persen responden menyatakan tidak tahu. Survei dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 4,35 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Jalan Gibran ke Arena Pilpres 2024 tak lepas dari sorotan putusan MK yang mengabulkan syarat cowok pres pernah menjadi kepala daerah meski belum berusia 40 tahun. MK yang diketuai Anwar Usman, Pak Ahmad Gibran pun kini tengah menghadapi gugatan pelanggaran etik hakim konstitusi. Sebelum melabuhkan pilihan kepada Gibran, sederet nama politisi kondang sempat digadang-gadang jadi bacawa pres Prabowo. Sejumlah parpol yang tergabung di Koalisi Tergemuk Pemilu 2024 ini sebelumnya punya calon masing-masing yang diusung sebagai bacawa pres Prabowo. Golkar sempat mendorong Ketua Umumnya Erlangka Hartanto sebelum mencoba menawarkan wakilnya Rituan Kamil sebagai bacawa pres Prabowo. Meski tak menawarkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Demokrat yang terakhir bergabung pun sempat mengusulkan satu nama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Sementara Partai Amarat Nasional tegas dengan pilihannya, Menteri BUMN dan Ketua PSSI Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo. Sehari sebelum deklarasi Prabowo Gibran, Erick bahkan mengunggah foto bersama Ketua Umum Pansul Kifli Hasan dan baca pres Prabowo Subianto diiringi pantun yang bermakna sabar. Ketua Umum PKP Muhammad Iskandar bahkan jadi nama potensial pertama sebagai baca pres Prabowo setelah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tahun lalu. Di tengah jalan, Caimin terpilih sebagai baca pres Anies Baswedan yang diusul Nasdem, PKB, dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Wahimin dan pasangannya Anies Baswedan bahkan sudah mendaftar ke KPU pada hari pertama pendaftaran capres-caupres dibuka 19 Oktober lalu. Di susul pasangan Ganja Pranowo, Mahfud MD yang mendaftar ke KPU di antara parpol pengusungnya, BDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih. Terima kasih.